Mestika Golok Naga Jilid 5. Dengan mudah dia mengelap dari sambaran pedang jin kiat, akan tetapi ketika pukulan jarak jauh dari muka tengkorak itu melandanya, dia terkejut. Kiranya tenaga si muka tengkorak ini luar biasa kuatnya, maka tidak heran ketika dahulu dia terkena pukulan jarak jauh itu, dia sampai tingsan dan hangsan jin sampai terluka parah yang menyebabkan kematiannya. Cepat dia mengerahkan tenaga jian kinlat, tenaga seribu kati, untuk melawan hantaman itu dan ketika kedua tangan bertemu, keduanya terdorong mundur, tanda bahwa tenaga yang terkandung dalam dorongan dan tangkisan itu seimbang kekuatannya. Si muka tengkorak yang menjadi heran dan terkejut bukan main. Kini dia pun teringat setelah memandang wajah Tiong Li. Tidak salah lagi, pemuda ini adalah pemuda remaja belasan tahun yang dulu pernah. Dilihatnya di Pek Hang San, murid Dei Hang San Jin. Dahulu, ketika baru berusia 15 tahun saja sudah mampu menandingi hak bucu, dan sekarang ternyata telah memiliki tenaga sinkang yang mampu menandingi pukulan angin badai yang tadi dia lontarkan. Kau tanda tanya bentaknya. Kau murid Hang San Jin. Engkau yang telah membunuh muridku hem, kiranya yang kasih muka tengkorak yang dahulu datang bersama si golok naga. Benar aku yang merobohkan muridmu, dia jahat sekali. Habis engkau mau tanda tanya. Bagaimana engkau dapat bergabung dengan pasukan kerajaan mendengar percakapan itu, Jin Kiat sudah membenta dan memerintahkan anak buahnya, cepat, serang dan bunuh pemuda pemberontak ini dan Tiong Li sudah diserang dari semua jurusan. Karena lawannya yang mengeroyok amatlah banyaknya, Tiong Li lalu mengerahkan ilmu meringankan tubuh Jong Sang Hui dan tubuhnya berkelebatan seperti berubah menjadi bayang-bayang menghindarkan semua senjata yang menyambar ke arahnya. Pada saat itu terdengar sorak-sorai dan muncullah 20 orang yang berpakaian seperti petani, dipimpin seorang pemuda tinggi besar yang gagah perkasa. Pemuda ini bersenjatakan sepasang kapak dan begitu terjun ke pertempuran, pemuda itu sudah merobohkan dua orang yang mengeroyok Tiong Li. Melihat ini, Jin Kiat dan para para jurid menyambut dan terjadilah pertempuran sengit, sedangkan si muka tengkorak bertanding melawan Tiong Li. Bunuh para pemberontak Jin Kiat berseru nyaring, akan tetapi hatinya gentar sekali ketika dia mengenal pemuda tinggi besar bersenjatakan sepasang kapak itu. Pemuda itu bukan lain adalah Gak Liu, putera mendiang Jenderal Gak Hui yang semenjak kematian ayahnya, tetap melanjutkan perjuangan menghimpun tenaga rakyat dan kadang juga menentang pasukan sang sendiri. Baik kalau melihat pasukan itu melakukan penindasan terhadap rakyat Jelata. Ketika tadi Gak Liu melihat Jin Kiat dan orang-orangnya mengeroyok serang pemuda, tidak sukar baginya untuk membantu pemuda itu karena dia tahu si Jin Kiat. Putera Perdana Menteri ini sudah berbuat dosa yang tak terhitung banyaknya. Terutama sekali merampas dan menodai wanita-wanita, bayi yang sudah bersuami maupun gadis-gadis yang dipaksanya, mengandalkan kedudukan, harta benda dan kekuatan. Gak Liu memang membenci sekali putera Perdana Menteri ini, sebagai putera musuh besarnya dan dia segera mengamuk dengan kapaknya, mendekati Jin Kiat. Jin Kiat mengamuk dengan pedangnya dan dia mencari jalan untuk meloloskan diri. Setelah merobohkan dua orang pengikut Gak Liu, dia melompat keluar dari pertempuran dan hendak melarikan diri. Memang Jin Kiat ini mempunyai watak pengecut. Melihat si muka tengkorak belum juga dapat menang melawan pemuda itu, dan kemudian melihat Gak Liu, dia menjadi ketakutan dan berusaha meloloskan diri. Akan tetapi dengan tiga kali lompatan jauh, Gak Liu sudah dapat menghadangnya. Kedua tangannya memegang kapaknya yang berlumuran darah dan wajahnya yang gagah itu nampak bengis sekali sehingga Jin Kiat menjadi semakin jerih. Gak Liu, minggir kau lah apakah engkau ingin lukum mati pula seperti ayahmu bentakan ini sungguh salah halamat. Gak Liu tidak menjadi takut atau mundur mendengar bentakan ini, bahkan amarahnya min berkobar. Jahanam busuk, engkau lah yang akan menerima hukuman mati dari kuda menyerang dengan sepasang kapaknya dan Jin Kiat terpaksa melayaninya bertanding. Pertandingan mati-matian karena keduanya mengerti bahwa siapa yang kalah tidak akan lolos dari maut. Jin Kiat mengerahkan seluruh tengahnya dan mengeluarkan semua imu pedangnya untuk memenangkan pertandingan itu. Sementara itu, rombongan para jurid itu mendapat serangan hebat dari para pejuang sehingga mereka terdesak. Juga pertandingan antara Teng Bo Alu dengan Tiong Li berlangsung tidak seimbang lagi. Betapapun lihainya si Muka Tengkorak, namun menghadapi Tiong Li akhirnya diakualahan juga. Lagi ketika Tiong Li memainkan ilmu silat Gero Heng Lian Hoan Kun, dia menjadi repot sekali. Dalam hal tenaga Sintang, dia juga tidak mampu menandingi pemuda itu. Setelah bertanding lewat lima puluh jurus, si Muka Tengkorak mulai terengah-engah dan mandi keringat. Terlalu banyak tenaga yang diakerahkan. Padahal, lawannya masih nampak segar dan bahkan makin lama tenaganya menjadi semakin kuat. Tahulah Teng Bo Alu bahwa kalau dia nekat melanjutkan pertandingan itu, dia kekalahan akan menderita. Dia tidak mau nekat mengadu nyawa karena dia hanya menjadi orang yang diperbantukan kepada Perdana Menteri Jin Kui. Untuk dia membebela Jin Kiat sampai mati. Melihat pemuda itu terus mendesaknya, dia mengerahkan tenaga terakhir dan mengirim pukulan jarak jauh sambil mengeluarkan bentakan dasyat. Kembali dia telah mengirim dengan pukulan jarak jauh yang bernama ilmu pukulan angin badai titik. Akan tetapi sekali ini Tiong Li tidak mau memberi hati kepadanya. Dia sudah menyambut pukulan itu dengan talekim Kong Jiyu. Dua tenaga sakti bertemu di udara menggetarkan bumi di sekitarnya dan akibatnya tubuh si muka tengkorak terpental dan jatuh bergulingan, dari mulutnya keluar darah segar tanda bahwa dia telah terluka dalam. Dia tahu akan bahaya, maka tubuhnya bergulingan terus, lalu dia melompat jauh dan melarikan diri. Tiong Li tidak mengejarnya. Biarpun si muka tengkorak itu yang menyebabkan kematian suhunya, namun dia tidak mendendam, sesuai dengan ajaran mendiang Hang San Jin. Dia hanya membantu para pejuang yang menghadapi para prajurit. Tinggal enam orang prajurit yang masih melawan dan melihat keadaan mereka demikian terdesak, enam orang ini lalu melarikan diri cerai-berai tanpa pimpinan lagi. Cuma tinggal Jin Kiat kini yang masih melawan Gakliu mati-matian. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri lagi karena sepasang kapak di tangan Gakliu mendesaknya dengan hebat. Wajah Jin Kiat sudah menjadi pucat hatinya diliputi ketakutan yang amar sangat. Si muka tengkorak sudah melarikan diri, semua anak buahnya juga sudah tewas atau lari, tinggal dia sendiri. Akan tetapi Gakliu juga tidak mengandalkan kawan-kawannya. Dia melarang anak buahnya yang hendak mengeroyok. Biarkan aku menghadapinya sendiri teriaknya ketika ada yang hendak membantunya. Para anak buahnya tidak berani meju dan hanya menjadi penonton sambil mengepung tempat itu. Tentu saja Jin Kiat makin tak dapat lolos karena pengepungan itu, maka dia pun melawan dengan nekat dan mati-matian. Dia mengeluarkan seluruh ilmu pedangnya untuk melawan, akan tetapi sepasang kapak di tangan Gakliu itu hebat bukan main, seperti sepasang naga berebut mestrika, menyambar-nyambar dari segala jurusan. Sehingga, terangkat Anda seru pedang yang menyambar itu ditangkis oleh sepasang kapak yang menjepitnya dan pedang itu patah menjadi dua. Sebuah tendangan kaki Gakliu membuat Jin Kiat jatuh tersungkur. Kini Jin Kiat tidak dapat lagi menahan rasa takutnya. Dia merangkak dan berlutut mengangkat kedua tangannya ke atas dan minta-minta ampun. Hem, ingat engkau ketika para gadis dan wanita itu minta-minta ampun kepadamu. Apakah engkau mengampuni dan melepaskan mereka? Engkau malah menertawakan mereka. Rasakan ini kapak itu menyambar dan mengenai kepala Jin Kiat yang seketika roboh terpelanting dengan kepala pecah. Ini untuk hukumanmu. Terimalah ini, dan ini, dan ini. Kedua kapak itu bertubi-tubi menghantami tubuh yang sudah tidak bernyawa lagi itu. Di antara anak buah Gakliu yang memalingkan muka karena tidak tahan melihat peristiwa yang mengerikan itu. Agaknya Gakliu melampiaskan semua dendam atas kematian ayah dan saudara-saudaranya dan melampiaskan amarahnya kepada putra perdana menteri Jin Kui yang dibencinya itu. Tiba-tiba kapaknya tertahan di udara. Ada orang yang memegangi kedua lengannya dan dia tidak mampu menggerakkan tangan lagi walaupun dia sudah mengerahkan tenaga. Gakliu terkejut dan menoleh. Ternyata yang menahan kedua tangannya adalah pemuda yang tadi bertanding dengan si muka tengkorak. Sudah cukup, T.W. aku. Menyiksa tubuh yang sudah menjadi mayat dan yang tak dapat melawan lagi bukanlah perbuatan seorang gagah, melainkan perbuatan seorang yang gila karena dendam. Mendengar perkataan itu, Gakliu menurunkan kedua kapaknya dan memandang kepada Tiong Li penuh perhatian, lalu dia memandang kepada mayat Jin Kiat yang hancur, kemudian menghela nafas panjang. Engkau benar, sobat. Lalu dia memerintahkan semua anak buahnya untuk mengubur semua jenazah, bukan hanya jenazah teman-teman, akan tetapi juga jenazah semua para jurid termasuk jenazah Jin Kiat. Kemudian dia mengajak Tiong Li duduk di bawah pohon untuk bercakap-cakap dan berkenalan, lemu silatmu hebat sekali, sobat muda. Siapakah namamu dan bagaimana engkau tahu-tahu dapat dikeroyok oleh Jin Kiat dan anak buahnya nama saya Tiong Li, dan sebelum saya menceritakan mengapa saya diserang mereka, lebih dulu saya ingin tahu siapakah T.W. aku yang gagah perkasa ini hem, nama Tugakliu, si Gak. Mengingatkan aku akan Jenderal Gak Hui, kata Tiong Li lebih ramah karena melihat Gak Liu juga ramah kepadanya. Mendiang Jenderal Gak Hui adalah ayahku, Tiong Li terkejut dan cepat bangkit lalu memberi hormat. Ah, kira Ria Putra mendiang Jenderal Gak Hui yang amat terkenal gagah perkasa dan budiman itu? Maafkan kalau saya bersikap kurang hormat. Gak Liu menghela nafas panjang, Ayah, mendiang ayahku memang seorang gagah perkasa dan budiman. Akan tetapi aku, aku hanya seorang pejuang biasa yang kadang naik darah, sama sekali tidak budiman. Aku tidak mau membonceng ketenaran nama ayahku. Saudara Tiong Li, aku melihat imus silatmu tinggi sekali. Bagaimana sampai engkau tadi dikeroyok oleh iblis kecil putra Perdana Menteri Jenderal Gak Hui itu? Kembali Tiong Li terkejut, dia sudah lama mendengar nama Perdana Menteri Jenderal Gak Hui yang dibenci, banyak orang dan dimaki sebagai seorang Menteri Durna yang menghasut dan memujuk Kaisar sehingga mau mengalah terhadap bangsa Kin, jadi pemuda yang dibantai tadi adalah putra Menteri Jenderal Gak Hui itu. Kini mengertilah dia. Dia sudah mendengar bahwa kematian Jenderal Gak Hui adalah gara-gara Perdana Menteri Jenderal Gak Hui. Jadi sekarang putra Jenderal Gak Hui membuat pembalasan terhadap putra Perdana Menteri Jenderal Gak Hui. Hem, kiranya dia itu putra Perdana Menteri Jenderal Gak Hui? Pantas engkau begitu membencinya, Gak Tua Kho, tentu karena dendam. Bukan hanya dendam, Tante, Adik Tan, akan tetapi pemuda itu memang seorang yang tidak kalah jahat dari ayahnya. Dia suka mempermainkan wanita dan dia pun menindas rakyat yang tidak mau menjilat-jilat kepadanya. Dia sudah pantas mati seperti itu. Lalu bagaimana engkau sampai dimusuhi oleh Nga? Aku sendiri tidak tahu dengan jelas, T.W. aku. Aku pernah menolong seorang putri Kaisar yang diculik penjahat. Aku mengantarnya pulang ke istana. Kaisar hendak memberi anugerah pangkat, akan tetapi aku tidak mau dan aku pergi meninggalkan istana. Eh, tahu-tahu di sini dikejar oleh rombongan itu dan pemuda tadi mengatakan bahwa dia diperintah oleh Kaisar untuk membunuhku dengan palasan bahwa aku seorang pemerontak. Aku minta tanda perintah Kaisar, akan tetapi dia tidak dapat membuktikannya maka aku melawan Hem, berdebah itu. Sama dengan ayahnya. Menggunakan nama Kaisar yang lemah untuk menuduh semua orang pemerontak. Tante, engkau seorang. Yang berilmu tinggi, marilah engkau bergabung dengan kami maaf, gak tuh aku. Aku setuju sekali dengan perjuangan rakyat menentang kerajaan kin dari utara dan usaha untuk mengusir mereka dari tanah air. Akan tetapi aku pun setia kepada kerajaan sang dan karenanya aku tidak suka memusuhi Kaisar yang harus kubla. Aku amat setuju dengan si dan tindakan mendiang Jenderal Gak, ayahmu sendiri, itu merupakan suatu titik kelemahan. Karena kekerasan hatinya mempertahankan kelemahan itulah ayah sampai diracuni dan menemukan kematiannya secara menyedihkan sekali. Tidak, Tante, sikap itu keliru. Musuh besar kita memang bangsa kin yang harus kita usir dari tanah air. Akan tetapi banyak sekali pejabat korup dan penindas rakyat, pejabat yang pada lahirnya saja setia kepada Kaisar akan tetapi pada dasarnya hanya mencari keuntungan sendiri. Pejabat demikian itu malah melemahkan kerajaan dan perlu dibasmi. Kerajaan perlu dibersihkan dari para pejabat semacam itu. Akan tetapi itu pun merupakan pemberontakan karena mereka adalah pejabat pemerintah. Kecuali urusan pribadi, maka tidak akan melibatkan pemerintah. Kalau sudah merupakan permusuhan terbuka dengan pasukan mereka itu merupakan pemberontakan. Pantas saja kalian dianggap pemberontak? Gak liu tertawa. Haha, engkau masih hijau dalam hal perjuangan, Tante. Nanti kalau engkau sudah mengalami sendiri, lagi kalau sudah bentrok dengan Perdana Menteri Jen Kui, baru engkau mengerti yang kemaksudkan dengan membasmi para pejabat korup dan jahat. Maaf, gak tuh aku. Aku sendiri biarpun bersimpati kepada para pejuang, belum ingin melibatkan diri. Aku hanya ingin melangkah sebagai seorang pendekar yang membela kebenaran dan keadilan, melindungi mereka yang tertindas dan menentang mereka yang melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. Baiklah, Tante. Aku yakin akhirnya engkau akan bergabung juga dengan para pejuang. Mereka lalu berpisah dan Tiong Li memandang kepergian orang gagah itu bersama anak buahnya dengan termenung. Dia sudah banyak mendengar dari para gurunya tentang General Gak Hui, dan dia melihat betapa Gak Liu itu pun memiliki kegagahan yang mengagumkan. Kalau para pejuang seperti Gak Liu itu pendiriannya, agaknya bangsa Kin akan dapat diusir keluar dari tanah air. Sayang, Kaisar memang lemah dengan adanya banyak pejabat macam Jien Kui yang mempengaruhlunya Nolo Odewe Ono Si Muka Tengkorak melarikan diri kembali ke gedung Perdana Menteri Jien Kui membawa luka dalam dan membawa berita buruk. Dia masih sempat mengintai ketika Jien Kui terbunuh oleh Gak Liu dan dia bergegas kembali ke rumah Perdana Menteri Jien Kui untuk melapor. Sepasang mati sipit yang biasanya bergerak cepat dengan cerdiknya itu kini terbelalat, mukanya sebentar pucat sebentar merah ketika dia mendengar laporan tentang kematian putranya. Apa tanda tanya? Gak Liu membunuh Jien Kui putraku? Celaka. Jahanam betul. Ah! Hampir gila Jien Kui dibuatnya karena marah dan sedihah hatinya. Dia berjalan hilir mudik di ruangan itu, sebentar mengepal tinju, sebentar menangis seperti orang gila dia segera mengumpulkan semua orang kepercayaannya untuk diajak berunding. Chiang San Hok, jagoan yang dipercaya itu, lalu Kui Tsu Chin Jin yang menjadi guru Jien Kiat, Makiwit Panglima Pengawal Jien Kui dan Tengbo Alusi Muka Tengkora hadir sambil menundukkan muka karena maklum bahwa majikan mereka sedang marah dan berduka. Celaka. Mereka membunuh anakku. Yang kita perbuat sekarang berulang kali Jien Kui berteriak dan akhirnya Kui Tsu Chin Jin memberanikan dirinya untuk bicara. Tai Jin, karena jelas bahwa pembunuhnya adalah Gak Kuliu, maka kita kerahkan pasukan untuk mencari dan menangkap pemberontak itu, akan tetapi semua ini gara-gara putri selir itu. Kalau Jien Kiat tidak mengejar pemuda bernama Tiong Li itu tentu dia tidak akan tewas di tangan Gak Kuliu. Putri selir itu harus tetap ditangkap dan terutama Tiong Li itu harus dapat dibunuh Kui Tsu Chin Jin berkata, Maaf, Tai Jin. Untuk menghadapi Tantiong Li tidaklah mudah. Saya sendiri sudah merasakan kehebatan ilmu kepandainya titik seorang pemuda sakti. Karena itu, kalau Tai Jin setuju, saya akan memanggil beberapa orang kawan yang berilmu tinggi dari utara untuk bersama-sama menghadapinya. Baik, engkau boleh berangkat sekarang juga untuk memanggil mereka kata Jin Kui yang sudah marah dan bernafsu sekali untuk membalas penyebab kematian putranya. Setelah berunding, dia lalu menetapkan keputusannya. Pertama, Putri Sang Hyang Wee harus tetap ditangkap dan diserahkan kepada Panglima Wu Chen dari Kerajaan Qin. Kedua, sebarkan fitnah bahwa yang menculik Seng Putri adalah para pemberontak yang dipimpin oleh Gakuliu. Ketiga, mengerahkan pasukan untuk melakukan pembersihan terhadap para pemberontak. Keempat, mencari Tantiong Li dan Gakuliu sampai dapat dan membunuh mereka. Dan kelima dari para penyidik ini telah diketahui bahwa dua orang wanita yang membantu para pemberontak adalah bantok Seng Li dan muridnya dari lembah maut dan harus diserbu. Dan untuk pelaksanaan semua ini, Kui Tsu Jin Jin akan memanggil dua orang sutenya dari utara. Dua orang sutenya itu adalah pertapa-pertapa dari Kui San dan memikir ilmu kepandayan yang tidak di bawah tingkat ilmu kepandayan Kui Tsu Jin Jin sendiri. Mereka adalah badik, yang tua berusia 57 tahun dan bernama Ouyang Ion berjuluk Tuat Beng Jiao, cakar pencabut nyawa, dan adiknya Ouyang Sian berusia 50 tahun berjuluk Hek Bin Kwei, setan muka hitam. Sebagai para sute dari Kui Tsu Jin Jin memang kepandayan masing-masing tidak setinggi kepandayan Kui Tsu Jin Jin, akan tetapi kalau mereka maju bersama, Kui Tsu Jin Jin itu pun tidak akan mampu menandingi mereka. Malam yang sunyi. Kembali di istana ada bayangan hitam berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu dia sudah berada di atas genteng kamar Sang Hyang Bwe. Semenjak terjadi penculikan atas diri Putri Selir ini, Kaisar memerintahkan kepada para pengawal agar setiap malam diadakan penjagaan secara bergantian di depan kamar Sang Putri. Pada saat itu pun nampak empat orang pengawal berdiri di depan kamar Sang Putri, akan tetapi bayangan hitam yang memakai kedok ini tidak merasa gentar, bahkan dia lalu melayang turun di depan empat orang itu. Sebelum empat orang itu sempat berteriak, baru menggerakkan senjata mereka, tahu-tahu mereka telah roboh semua, tertotok dengan kecepatan luar biasa. Kemudian si kedok hitam mendobrak daun pintu. Dua orang dayang yang menemani Hyang Bwe terkejut dan berteriak, akan tetapi sebelum suara mereka sempat keluar dengan nyaring, tubuh mereka juga sudah roboh pingsan. Tinggal Sang Putri yang terbelalak memandang, lupa untuk menjerit saking kaget dan takutnya. Orang berkedok yang amat lihai itu cepat menyambarnya, menotoknya dan memanggulnya setelah memasukkannya ke dalam karung sutra. Seperti yang dilakukan oleh Chiang Sanhok dahulu, sekarang ini dia pun melarikan diri melalui jalan rahasia sehingga dia tiba di luar istana tanpa diketahui orang lain. Kini, berbeda dengan penculikan terdahulu, di luar istana sudah menanti sebuah kereta yang ditumpangi oleh Perdana Menteri Jin Kui sendiri. Si kedok hitam lalu membawa masuk Putri dalam karung sutra hitam itu kemudian setelah memberi isyarat dia lalu berkelebat lenyap. Pelaku penculikan yang amat lihai ini bukan lain adalah si Muka Tengkorak sendiri. Kereta lalu dijalankan oleh kusir kereta menuju ke rumah gedung Perdana Menteri Jin Kui. Andai kata ada orang melihat kereta itu, tentu takkan ada yang berani mencoba untuk menegur atau menyelidiki karena si orangnya berani menegur Perdana Menteri Jin Kui. Kereta itu masuk halaman gedung terus ke belakang, ke arah istana dan di sini, tanpa terlihat orang lain, Seng Putri diturunkan dan dimasukkan ke dalam sebuah kamar. Yang Wee dikeluarkan dari karung sutra dan direbahkan di pembaringan dalam keadaan tertotok, kemudian kaki tangannya diikat dengan kain sehingga seandainya totokannya sudah punah, ia pun tidak akan mampu bergerak. Yang Wee hanya melihat dua orang berkedok hitam yang mengeluarkannya dari dalam karung hitam dan yang mengikat kaki tangannya. Ketika ia sudah terbebas dari totokan, ia merontah-rontah namun usahanya sia-sia karena kaki tangannya terikat kuat oleh kain sehingga ia tidak merasa nyeri, hanya tidak mampu bergerak. Ia membuka mulut hendak mengeluarkan teriakan minta tolong, akan tetapi seorang berkedok masuk kamarnya dan berkata, Nona, sebaiknya Nona tidak mengeluarkan suara kalau tidak ingin ku totok lagi sehingga tidak mampu bergerak. Hiang Wee tentu saja merasa tidak enak kalau ditotok, maka ia lalu mengangguk. Kalau Nona berjanji akan dam saja dan menurut, kami tidak akan mengganggu Nona dan tidak akan membelenggumu lagi, aku akan menurut. Lepaskan ikatan kaki tanganku, kata puteri itu. Si kedok hitam itu bukan lain adalah tengbo alu si muka tengkorak. Dia merasa yakin bahwa gadis ini tidak akan mampu berbuat sesuatu. Andai kata berteriak sekalipun, tidak akan terdengar oleh orang di luar gedung. Koma sesuai dengan pesan Perdana Menteri Jin Kui bahwa Nona yang akan dipersembahkan kepada Panglima Besar Wutsu itu jangan sampai menderita, dia lalu melepaskan ikatan kaki tangannya. Hiang Wee lalu bangkit duduk, menggosok-gosok kaki tangan bekas ikatanlah memandang ke kanan-kiri. Kamar itu indah dan besar, bukan kamar orang biasa. Tentu kamar seorang yang kaya raya, pikirnya lah bangkit dan hendak menghampiri pintu. Akan tetapi si muka tengkorak berkata, sebaiknya Nona tidak beranjak dari kamar ini. Kamar ini terjaga ketat dan Nona tidak akan bisa melarikan diri. Setelah berkata demikian, si muka tengkorak yang berkedok itu pun keluar dari kamar itu dan menjaga di luar kamar bersama para pengawal. Hiang Wee membuka daun pintu yang segera ditutupnya kembali ketika lah menghadapi todongan tombak empat orang pengawal. Ketika ia membuka daun jendela, ia pun melihat ujung tombak dan dua orang penjaga di luar jendela. Ditutupkannya kembali daun jendela itu dan ia pun duduk di atas kursi. Mengapa ia diculik? Siapa? Penculiknya? Tidak, bukan orang berkedok itu. Tentu orang berkedok itu hanya seorang utusan, dan ada orang dibalik semua ini yang mendalanginya. Akan tetapi maunya orang itu menyuruh menculiknya? Hatinya mulai merasa takut dan teringatlah ia kepada Tan Tiong Li. Ah, kalau saja Tiong Li menjadi pengawalnya dan berada di istana, belum tentu ia akan dapat diculik orang. Akan tetapi, siapa tahu pendekar itu akan muncul lagi menolongnya lah ingin berteriak, ingin menjerit minta tolong. Akan tetapi ia teringat dan menahan keinginannya. Menjerit belum tentu terdengar orang dan akibatnya ia akan ditotok kembali. Ah, tidak enak. Lebih baik begini. Setidaknya ia masih dapat bebas bergerak dan bicara. Akhirnya Seng Putri melupakan segalanya dan merebahkan dirinya di tempat tidur yang indah itu dan dapat tidur pulas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sudah muncul dua orang dayang yang membawa air untuk mencuci badan, bahkan melayaninya. Akan tetapi ketika ia mencoba untuk menanyai mereka, keduanya hanya menggeleng kepala dan tidak mengeluarkan suara, tidak berani bicara sepatah katapun. Yang Wee tidak peduli, setelah membersihkan badan ia lalu makan sarapan yang dibawa oleh dua orang wanita pembantu itu. Setelah selesai, dua orang wanita itu keluar lagi. Kalama kemudian, si kedok hitam masuk lagi. Yang Wee segera meregurnya. Siapakah engkau? Mengapa engkau menculiku dan membawaku ke sini? Kahengkau tidak takut akan hukuman berat kalau sampai tertangkap? Nona, harap jangan banyak bertanya dan menurutlah saja, kata si kedok hitam dan tiba-tiba saja tangannya menyambar. Yang Wee terkulai dalam keadaan pingsan lalu dipondong dan diangkat keluar dari dalam kamar dan tak lama kemudianlah sudah berada di dalam sebuah kereta, di tengah-tengah antara empat orang selir Perdana Menteri Jin Kuwi. Karena dijepit di tengah-tengah, puteri itu nampaknya seperti seorang di antara selir-selir itu. Padahal puteri itu berada dalam keadaan pingsan. Kereta itu dijalankan menuju ke pintu gerbang utara, dikawal oleh seorang perwira pengawal yang menunggang kuda. Ketika melewati penjagaan pintu gerbang, semua perwira memberitahukan kepada para penjaga bahwa para selir Perdana Menteri pagi itu hendak pergi mengunjungi kuwi yang berada di luar kota. Para penjaga tidak berani banyak ruol, hanya menjenguk sebentar ketika tirai kereta disingkap oleh seorang selir dan melihat bahwa yang berada di dalam kereta adalah selir-selir yang muda dan cantik. Kereta lalu melewati pentu gerbang dan menuju ke utara. Setelah agak jauh dari pintu gerbang, telah menanti sebuah kereta lain yang lebih hal kecil. Kereta ini dikusiri oleh Chiang Sanhok sendiri dan bahkan dikawal oleh si Muka Tengkorak. Seng Puteri lalu dipindahkan ke dalam kereta dan kemudian kereta para selir melanjutkan perjalanan ke kuil. Setelah Seng Puteri dipindahkan ke dalam kereta kecil, ditemani si Muka Tengkorak, dengan cepat tangan Tengbo alu membebaskan totokannya. Chiang Bwe sadar. Kembali, membuka matanya dan ia menahan jeruknya ketika melihat seorang yang mukanya seperti Tengkorak duduk DL depannya. S-S-S-S-T, tidak perlu menjerit Nona. Tidak akan ada yang mendengar dan kalau engkau menjerit, terpaksa aku akan menotokmu pingsan lagi. Aku tidak akan mengganggumu Chiang Bwe memandang muka itu dengan jijik dan ngeri. Siapakah engkau? Dan aku, akan dibawa ke manakah aku adalah seorang Panglima Kerajaan Kin. Oh, Chiang Bwe terkejut sekali mendengar bahwa ia telah terjatuh ke tangan musuh. Jangan takut, Nona kami tidak akan mengganggumu. Engkau hanya dijadikan tawanan dan akan kuserahkan kepada Panglima kami. Kalau Nona diam saja dan menurut, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Chiang Bwe hanya mengangguk-angguk, matanya masih terbelalak, mukanya masih pucatlah maklum bahwa untuk sementara ini ia tidak dapat berbuat sesuatu dan memang lebih habaik menurut saja daripada dibuat pingsan seperti tadi. Kereta lalu dibalapkan menuju ke utara, memasuki daerah antara Kin dan Song yang merupakan daerah tak bertuan. Kereta itu berjalan dengan cepat karena ditarik oleh empat ekor kuda. Akan tetapi ketika kereta sudah mendekati daerah Kin, tiba-tiba saja dari balik rumpun alang-alang dan batang-batang pohon berlompatan belasan orang, kereta terpaksa berhenti karena dihadang orang-orang yang memegang pedang dan Golok, jumlah mereka ada 15 orang, dipimpin seorang pemuda yang tampan dan gagah memegang pedang. Berhenti. Siapa di kereta dan hendak pergi kemana bentak pemuda itu? Mendengar ini, dan melihat ada belasan orang menghadang kereta yang bue berteriak, aku putri kaisar diculik, suaranya terhenti karena si muka tengkorak sudah menotok nyata fikbo alu segera meloncat keluar dari dalam kereta dan bersama Chiang Sangka menghadapi belasan orang itu. Kalian jangan mencampuri urusan mitanda seru bentak Chiang Sangho. Aku adalah seorang panglima pergawal dari Perdana Menteri Jin Kui, dan harus mengantarkan gadis ini ke suatu tempat, bebaskan seng putri terdengar teriakan. Bunuhan tek Menteri Jin Kui yang jahat terdengar teriakan lain. Akan tetapi pemuda yang memintiin gerombolan itu mengangkat tangan kiri ke atas menyuruh anak buahnya berhenti berteriak, kemudian dia berkata kepada Chiang Sangho. Benarkah gadis itu putri kaisar yang diculik? Tidak mungkin engkau panglima Perdana Menteri kalau engkau menculik seorang putri istana karena didesak demekan itu, Chiang Sangho menjat marah dan dia membentak. Kalian memang harus berbasmi dan dia sudah menubruk ke depan dengan cengkeramannya. Pemuda itu terkejut melihat serangan. Yang amat dasyat itu. Dia melompat ke belakang dan menggerakkan pedannya menyerang dan begitu dia maunkan pedannya, tahulah Chiang Sangho bahwa dia berhadapan dengan seorang murid Kunlun Pai yang hebat sekali ilmu pedannya. Dia pun mencabut pedang dari punggungnya dan mereka sudah terlibat dalam perkelahian yang seru. Sementara itu, belasan orang sudah mengepung dan hendak membantu pimpinan mereka, akan tetapi si muka tengkorak mengamuk. Amukannya demikian hebatnya sehingga dalam beberapa detik saja empat orang sudah roboh oleh hantaman tangannya. Lagi ketika dia melolos sehelai sabuk rantai baja yang ujungnya runcing tajam lebih banyak lagi anak buah para pejuang itu yang roboh bermandikan darah. Melihat ini, pemuda Kunlun Pai terkejut bukan main dan sebelum dia dapat berbuat sesuatu, si muka tengkorak sudah melompat dekat membantu Chiang Sangho. Rantainya yang panjang sudah melibat pedang pemuda itu dan sekali renggut pedang itu pun terampas dan di lain saat Chiang Sangho sudah mengirim sebuah tendangan yang membuat pemuda itu terjungkal dan pingsan. Para anak buah pejuang yang tinggal lima orang itu lalu melarikan diri, tak sanggup melawan dua orang yang ilmunya tinggi itu. Kita tangkap pemuda Kunlun Pai ini, bahwa menghadap sebagai hadiah kepada panglima kata si muka tengkorak dan Chiang Sangho setuju saja. Pemuda itu lalu dibelenggu dan dilemparkan ke dalam kereta, sedangkan si muka tengkorak duduk di depan bersama Chiang Sangho. Kereta lalu dibalapkan lagi menuju ke utara, memasuki perbatasan daerah Kin. Chiang Wee terkejut dan juga khawatir sekali melihat pemuda yang dilempar masuk. Tadinya ia mengira bahwa pemuda itu Tan Tiong Li, akan tetapi ternyata bukan dan hatinya menjadi agak lega. Kini ia memperhatikan pemuda itu. Seorang pemuda yang tampan dan dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya. Ketika pemuda itu merintih, Chiang Wee membantunya untuk bangkit dan duduk di atas bangku kereta di depannya. Pemuda itu membuka matanya dan menjadi bengong ketika memandang wajah seorang gadis cantik jelita yang duduk di dalam kereta. Kemudian dia teringat dan berusaha untuk meronta dan melepaskan diri dari ikatan, Namun sia-sia, ikatan itu terlampau kuat, dia lalu menyadari keadaannya. Kedua orang itu terlalu kuat buat dia dan mereka duduk di depan. Andai kata dia mampu melepaskan ikatannya pun akan percuma saja. Dia tidak dapat melepaskan diri dari mereka berdua. Dia teringat akan teriakan tadi lalu mengangkat muka, memandang lagi kepada gadis itu. Chiang Wee juga sedang memandang kepadanya. Dua sorot metu bertemu dan Chiang Wee menunduk. Nona, benarkah engkau putri Seri Baginda Kaisar benar, aku diculik dari istana, kata Chiang Wee lirih. Akan tetapi betapapun lirihnya mereka bicara, tetap saja dapat terdengar oleh dua orang yang duduk di el depan. Dan agaknya kedua orang itu tidak peduli karena yakin bahwa dua orang tawanan mereka itu tidak akan dapat berbuat sesuatu untuk membebaskan diri. Mau dibawa kemana, Nona aku tidak tahu. Siapakah namamu? Saya bernama So Chun Ki, murid Kun Lun Pai yang bergabung dengan para pejuang, So Ung Hiong, pendekar So. Engkau harus berusaha untuk membebaskan aku nama ku Sang Hyang Wee, putri Kaisar. Hahaha, jangan bermimpi tiba-tiba terdengar Chiang San Hok tertawa. Kalian tidak akan dapat bebas dan kalau banyak membuatulah, kami akan memukul pingsan kalian mendengar ini. Chun Ki memberi isyarat dengan matanya kepada putri itu agar berdiam diri. Dia maklum bahwa ucapan itu bukan bualan kosong belaka. Kedua orang itu memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi, dan andai kata dia dapat membebaskan kedua kaki tangannya sekalipun, dia tidak akan mampu menandingi mereka. Lagi dia telah kehilangan pedangnya. Akhirnya kereta dapat mencapai perbentangan di mana Panglima Besar Wuxiu berada. Panglima ini seorang laki-laki yang gagah, berusia 40 tahun lebih, tubuhnya tinggi besar dan wajahnya gagah perkasa dengan jenggot lebat, matanya lebar dan dia memang sejak mudanya menjadi perwira. Ketika dia mendengar laporan pembantunya, si muka tengkorak bahwa Hak Wuxiu tewas di tangan seorang pemberontak, dia marah sekali. Kenapa Perdana Menteri Jin tidak suruh tangkap pembunuh itu dan menghadapkannya kepada kumentaknya marah? Chiang San Hock yang menjadi utusan Perdana Menteri Jin Kui segera memberi hormat. Harap Tai Chiang Kun tidak berkecil hati. Kami akan mencari sampai dapat pembunuh itu dan sekarang pun sudah menjadi buruan kami. Sementara itu, Jin Tai Jin mohon maaf dan untuk menghibur hati Tai Chiang Kun, Jin Tai Jin mengirimkan seorang siuli, wanita cantik, untuk menghibur hati Chiang Kun. Hmm, terima kasih atas perhatian Jin Tai Jin. Akan tetapi aku sudah mempunyai cukup banyak selir dan tidak membutuhkan wanita cantik, kata Panglima Besar itu dengan suara masih mengandung kemarahan. Akan tetapi Tai Chiang Kun belum tahu siapa yang dikirimkan kepada Tai Chiang Kun. Ia adalah Putri Kaisar Sang A. Ha. Putri Kaisar Sang A. Ha, dan Putri Yang pernah membuat Pak Chiang Kun terkagum-kagum ketika Chiang Kun berkunjung ke istana, tambah pula Chiang San Hock. Cepat bawa ia masuk ke sini perintah Panglima Besar itu dengan hati tertarik sekali. Mendengar bahwa wanita itu adalah Putri Kaisar Sang, tentu saja persoalannya menjadi lain lagi. Ketika Putri itu sudah dibawa masuk dan berdiri dengan kepala tunduk di hadapannya, ia tersenyum lebar dan wajahnya yang gagah itu menjadi berseri-seri. Dia teringat akan Putri yang pandai menari dan ketika dia berkunjung ke istana Kaisar Sang dan diseguhi tarian Putri ini, dia memang sudah tergila-gila, akan tetapi tidak berdaya karena penari itu adalah Putri Kaisar. Dan sekarang, ternyata Perdana Menteri Jin dapat mengirim Putri yang pernah membuatnya tergelila-gila itu kepadanya, bahkah mempersembahkan kepadanya. Ah, Putri yang pandai menari itu katanya sambil memandang dengan penuh kagum. Sang Hiang Buwe mengangkat muka dan memandang kepada Panglima Utu dengan alis berkerut. Kalau engkau sudah tahu bahwa aku Putri Kaisar, cepat kirim aku kembali kalau engkau tidak menghendaki ayahanda Kaisar marah kepadamu. Panglima besar itu hanya tertawa dan memerintahkan beberapa orang dayang untuk membawa Sang Putri ke dalam gedungnya. Hiang Buwe lalu diiringkan beberapa orang dayang ke dalam, dengan memegang kedua lengannya dari kanan kiri. Kini wajah Panglima itu menjadi cerah dan agaknya dia sudah melupakan lagi tentang kematlan pembantu yang disayangnya, yaitu Hak Bucu. Kini si muka tengkorak yang ingin mendapat pujian melaporkan bahwa dia juga menangkap seorang pemimpin pemberontak yang penting karena pemuda itu lihai sekali dan masih tokoh Kunlun Pai. Hem, Kunlun Pai berani terang-terangan memusuri kita. Bawa dia masuk so cunki diseret masuk dalam keadaan terbelenggu. Dia berdiri tegak di depan Panglima Wucu dan baru berlutut setelah dari belakang lututnya ditendang oleh si muka tengkorak. Benarkah engkau seorang tokoh Kunlun Pai? Tanya Panglima Wucu Sambi satu memandang wajah yang tampan itu. Siapa namamu dan siapa menyuruh engkau melakukan perlawanan terhadap kerajaan kin? Aku memang murid Kunlun Pai bernama so cunki, akan tetapi aku melawan penjajah kin tidak atas. Suruhan siapa-siapa, melainkan kehendakku sendiri. Kalau mau hukum, laksanakanlah, aku tidak takut mati Hem, kami pun tidak percaya bahwa Kunlun Pai terang-terangan memusuri kami. Kalau demikian halnya, kami akan mengutus pasukan untuk membasmi Kunlun Pai. Pengawal, masukkan dia di penjara sambil menanti penyelidikan apakah benar Kunlun Pai memusuri kita empat orang. Pengawal lalu maju dan menyerep cunki untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu, Panglima Wutsu menjamu Chiang Sanhok sebagai utusan Perdana Menteri Jin Kui sambil bercakap-cakap membicarakan keadaan di kerajaan sang. Harap Tai Chiang Kun jangan khawatir. Jin Taijin sedang berusaha sekuatnya untuk menghancurkan para pemberontak itu dan kami yakin akan dapat menangkap pembunuh hak Wutsu, kata Chiang Sanhok ketika mereka menghadapi perjamuan. Aku percaya akan hal itu dan sampaikan terima kasihku kepada Jin Taijin atas pengiriman putri itu, kata Wutsu dengan gembira membayangkan betapa dia akan dilayani oleh seorang putri tulen, bahkan putri dari Kaisar Sang. sebuah penghormatan yang teramat besar. Bahkan rajanya sendiri tidak memperoleh kehormatan seperti itu. Akan tetapi, betapa kecewa hati Panglima besar Wutsu. Ketika malam itu dia memasuki kamar Sang Wang Wee, putri itu sama sekali tidak mau menerimanya dengan ik, lagi melayaninya. Putri itu bahkan memakimai ia sebagai orang tidak tahu malu. Engkau dulu menjadi tamu ayah Anda Kaisar dan diterima dengan penuh penghormatan. Siapa tahu engkau hanya seorang manusia rendah budi, seorang pengecut besar yang menyuruh orang menculok aku. Jangan dekati aku. Kalau sampai merabat tubuhku, aku akan membunuh diri Panglima besar Wutsu adalah seorang jantan. Selama ini, hampir setiap wanita mengharapkan untuk menjadi selirnya. Dia adalah orang mempunyai kekuasaan besar di kerajaan Qin, menjadi orang kedua setelah raja. Dia gagah perkasa dan raya, maka mana ada wanita menolaknya. Kini, berhadapan dengan putri sang Hiang Wee, dia malah dimaki-maki. Dia bukan seorang laki-laki yang suka memaksa atau memperkosa wanita. Maka tentu saja dia menjadi marah bukan main karena merasa terhina. Bawa ia ke penjara. Jebloskan ke dalam kurungan sampai ia bersedia melayani aku mentaknya dengan marah setelah dia membujuk-bujuk dengan halus sampai kasar tidak dapat menundukkan hati putri itu. Para pengawal lalu menggiring Hiang Wee masuk ke dalam penjara. Agaknya Panglima itu hendak memancing agar Seng Puteri dan orang Kunlun Pai itu bercakap-cakap mengenai rahasia pemberontakan. Maka dia menyuruh kurung putri itu berdekatan dengan kamar tahanan So Chun Ki Hengga. Mereka dapat saling bicara melalui celah-celah jeruji baja yang memisahkan mereka. Ketika melihat penolongnya berada di kamar sebelah, hati Hiang Wee agak terhibur dan segera ia mendekati dan memegang jeruji baja itu sambil memandang ke kamar sebelah. So Chun Ki terkejut dan heran melihat Seng Puteri dimasukkan dalam kamar penjara sebelahnya. Eh, kenapa engkau juga di penjara, nona katanya dan dalam keadaan seperti itu, dia lupakan peradatan bersikap dan berbicara kepada Seng Puteri Kaisar. Hiang Wee juga tidak memperdulikan pemuda itu menyebutnya nona dan berengkau kepadanya. Aku menolak kehendaknya yang terkutuk dan dia marah lalu aku dipenjarakan jawabnya, biar aku dibunuh mati sekalipun, aku tidak akan sudi menyerah kepadanya. Chun Ki memandang kagum. Heran dia melihat seorang Puteri Kaisar demikian tabahnya menghadapi segala kesulitan yang demikian menyudutkannya. Ah, engkau seorang pemberani, nona. Sungguh aku kagum dan hormat kepadamu, akan tetapi engkau, So Weng Hiong. Demi menolong aku, engkau sendiri sampai tertangkap dan nyawamu terancam, tidak takut mati, nona. Mati dalam perjuangan merupakan suatu kehormatan bagiku. Mati bukan apa-apa bagiku, akan tetapi aku amat memprihatinkan dirimu, nona. Engkau terancam bahaya yang hebat, bahkan mungkin bahaya maut. Gadis itu tersenyum. Hampir Chun Ki tidak percaya kepada matanya sendiri. Dalam keadaan seperti T.T.U., gadis itu masih dapat tersenyum demikian manisnya. Dalam hal keberanian menghadapi kematian, engkau bukan seorang diri, Eng Hiong. Aku sendiri pun tidak takut mati kalau kehormatanku terancam. Aku lebih menghargai kehormatan daripada kematian, nona, engkau, engkau seorang wanita yang mulia dan bijaksana. Aku kagum sekali kata Chun Ki dengan suara terharu. Panglima Wutsiu marah sekali mendengar laporan penjaga akan isi percakapan mereka itu dan dia memerintahkan menahan terus kedua orang itu. Nol Odewe Onol Istana Gempar lagi pada keesokan harinya ketika Kaisar mendengar laporan para pengawal dan dayang. Putri Sang Hyang Wee kembali dicuhaka orang berkedok hitam. Kaisar lalu memanggil semua menteri dan panglima dan memerintahkan mereka semua untuk berusaha menemukan puteri dan menghukum penculiknya dengan hukuman yang paling berat. Ampun, yang mulia. Menurut pendapat hamba, penculiknya pastilah pemuda yang bernama Tiongli itu, Kaisar mengerutkan alisnya. Ah, tidak masuk di akal. Pemuda itu bahkan yang menolongnya dari penculiknya yang pertama kali. Bagaimana kini engkau menuduh dia menjadi penculiknya dengan perhitungan yang tepat, yang mulia. Menurut bezel laporan para penyelidik, terjalin hubungan antara pemuda itu dengan cuan puteri sejak ia ditolong. Dan mengingat bahwa pemuda itu belum lama ini bergabung dengan pemberontak Gakliu, bahkan mengakibatkan kematian anak laki-laki hamba, maka hamba yakin bahwa penculiknya tentulah dia. Bukan menculik, melainkan sudah bersekutu dengan seng puteri yang ingin melarikan diri dari istana untuk dapat berkumpul dengan pemuda itu. Jinkui, kalau engkau ternyata tidak mengucapkan tuduhan yang benar, kami dapat marah sekali kepadamu. Bentak Kaisar. Akan tetapi kalau hamba berkata benar bagaimana, yang mulia? Kalau pemuda itu dapat tertangkap, tentu akan dapat ditemukah di mana adanya puteri paduka, kalau begitu tangkap diain tetapi, dahulu paduka pernah menjanjikan kedudukan kepadanya, kalau sekarang tanpa perintah penangkapan paduka, bagaimana hamba dapat melaksanakannya baik, kubuat perintah penangkapan Tantiong Li kata Kaisar yang sedang sedih dan khawatir karena terculiknya Sang Hyang Wee. Perdana Menteri Jinkui memang cerdik sekali. Tentu saja dia tahu bahwa yang menculik Hyang Wee bukan Tiong Li melainkan si Muka Tengkorak, bahkan dia yang mengatur semua itu. Dan untuk memperkuat pengejaran terhadap Tiong Li pertuh sekali ada surat perintah Kaisar sehingga dia dapat mengerahkan seluruh tenaga pasukan. Bagaimana kalau nanti Tiong Li tertang dan Hyang Wee tidak dapat diajak pulang? Mudah saja. Bunuh. Pemuda itu, habis perkara dan katakan kepada Kaisar bahwa Hyang Wee telah terbunuh oleh pemuda itu. Mulailah Perdana Menteri Jinkui melaksanakan semua rencananya untuk membalas kematian putranya. Hyang Wee yang menjadi gara-gara kematian putranya sudah terbalas, dan sekarang tentu telah menjadi selirang lima besar Wuciu, dan Tiong Li sudah dijadikan buronan pemerintah. Kemudian dia yang mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh Kui Tsu Chin Jin dan dua orang sutenya yang sudah datang dari utara, yaitu Ka Beradik Owi yang menyerbu ke lembah maut untuk membasmi bantok Sian Li dan anak buahnya yang dianggap telah membantu pemerontak. Juga pasukan ini ditugaskan untuk mencari para gerombolan pemberontak dan membasminya, terutama sekali yang dipimpin oleh Gak Liu. Dengan surat perintah penangkapan atas diri Tiong Li dari Kaisar, maka kini di mana-mana terpasang pengumuman tentang pelarian Tiong Li sebagai orang buruhan. Pada saat itu Tiong Li sedang berkunjung ke Dusun Ereng Liyong San untuk bersembah yang di depan makam ayahnya dan juga untuk bersembah yang di bekas pondok gurunya, Hang San Jin yang dulu dibakarnya bersama jenazah kakek itu. Setelah selesai bersembah yang dia meninggalkan pegunungan Liyong San dan beberapa hari kemudian tibalah di adik kota Cun Keng. Begitu memasuki kola itu, dia melihat banyak orang berkerumun membaca sehelai pengumuman yang ditempel di dinding. Dia ikut berdasarkan untuk membacanya dan betapa terkejutnya melihat wajahnya terpampang di pengumuman itu dan di situ disebutkan bahwa siapa yang dapat menangkap. Tiong Li, pemerontak dan penculik putri akan diberi hadiah oleh Kaisar. Tiong Li terkejut bukan main dan pada saat itu dia mendengar orang berteriak di sebelahnya. Wah, ini dia orangnya, pemerontak dan penculik putri itu bukan. Aku bukan pemerontak apalagi penculik putri bantah Tiong Koli. Akan tetapi orang-orang itu sudah mengenalnya dari gambar yang terlukis di pengumuman dan banyak orang segera mengulur tangan untuk menangkapnya. Tiong Li tidak mau melawan mereka yang hanya bertindak karena pengumuman itu dia mengelak lalu melarikan diri dengan cepat keluar kota Cunkeng, dikejar orang banyak dan tak lama kemudian ada pasukan penjaga kota yang ikut mengejar. Akan tetapi dia telah lari jauh meninggalkan kota dan tiba dalam hutan di luar kota. Dia berhenti berlari dan duduk di atas batu, termenung. Dia menjadi orang buruhan. Dan kaisar sendiri yang mengumumkan bahwa si dapat menangkapnya akan diberi hadiah. Putri telah diculik orang. Siapakah putri itu? Apakah yang buwe kembali diculik orang dan kaisar menyangka dia yang dilakukannya? Fitnah keji titik. Kata fitnah ini mengingatkan dia kepada Jin Kui. Orang itu penuh dengari siasat lecik dan fitnah keji. Dahulu pun ketika dia menolong yang buwe malah akan difitnah sebagai penculiknya, dan ketika dia keluar kota, dia malah diserang putranya dengan fitnah memberontak. Perdana Menteri Jin Kui patut dicurigai sebagai pelempar fitnah dan kalau dia yang melempar fitnah. Tentu dia tahu pula siapa yang menculik Seng Putri. Tidak ada lain jalan, dia harus ke kota raja untuk melakukan penyelidikan. Akan tetapi karena gambarnya terpampang di mana-mana, tidak mungkin dia memasuki kota raja begitu saja. Dia akan ditangkap sebelum dapat melakukan apa-apa, baru memasuki pintu gerbang saja dia akan diketpung pasukan dan ditangkap. Setelah mencari akal, Tiong Li melanjutkan perjalanannya dengan menyamar sebagai pengemis. Dia mengotori muka dan tangannya, memakai sepatu butut, pakaiannya juga butut dan penuh tambalan, memakai sebuah caping butut yang lebar menutupi mukanya. Dengan pakaian seperti itu, benar saja dia tidak diperhatikan orang dan dapat melakukan perjalanan dengan leluasa. Siapa orangnya yang akan mencurigai seorang pengemis berpakaian butut, bersepatu butut, memakai caping rusak pula dan kaki tangan dan mukanya kotor seperti orang yang sudah berhari-hari tidak pernah mandi. Demikian pula ketika Tiong Li memasuki pintu gerbang kota raja Heng Cong, para penjaga keamanan di pintu gerbang itu tidak memperdulikan, bahkan memandang jijik dan menghardiknya agar cepat pergi jangan terlalu lama berada di pintu gerbang. Akan tetapi tanpa setahu Tiong Li, ada seorang yang memperhatikannya sejak dia memasuki pintu gerbang, bahkan ketika dia berjalan memasuki kota, orang itu membayanginya dari jauh, tanpa sadar bahwa dia dibayangi orang karena yang berjalan di belakangnya, agak jauh itu adalah seorang pengemis yang memegang tongkat hitam. Orang itu masih muda dan wajahnya tampan gagah biarpun bajunya baju pengemis. Memang, pengemis muda itu bukan lain adalah Gan Kok Bu, putera ketua Hektung Kaipang yang pernah menolong B.N. Tok Sian Li dan yang jatuh cinta kepada Desiang Hwi. Ketika Kok Bu melihat seorang pengemis baju butut masuk ke pintu gerbang, orangnya tidak dikenalnya, dan juga tidak ada tanda-tanda dari sebuah perkumpulan pengemis, dia menjadi curiga dan membayangi. Dia menduga bahwa pengemis bercapim butut itu adalah seorang yang menyamar, dan dia tidak tahu orang itu berdiri di pihak mana. Seorang pejuang ataukah seorang matu-matu kerajaan Kim yang menyelundup masuk, karena curiga, dia lalu membayangi. Kecurigaannya semakin bertambah ketika dia tidak melihat pengemis itu pergi ke pasar atau tempat-tempat ramai melainkan berjalan keliling kota dan beberapa kali melewati rumah gedung Perdana Menteri Jin Kui. Kalau sedang lewat di depan gedung ini, pengemis muda itu memandang penuh perhatian. Juga ketika melewati papan pengumuman tentang pemberontak yang akan ditangkap, pengemis muda itu memandang dengan penuh perhatian. Gan Kok Bu semakin curiga dan diakini mendekati, memandang penuh perhatian dan akhirnya matanya yang tajam mengenal pengemis muda itu seperti lukisan orang yang diburu pemerintah, yang bernama Tiong Li. Mengertilah di Anno Lerang ini adalah buruan itu, seorang pemberontak, berarti seorang pejuang. Dia harus memperingatkannya karena dalam kota raja disebar banyak mat-mat oleh Perdana Menteri Jin Kui. Tiong Li menjadi terkejut sekali ketika melihat seorang pengemis muda mendekatinya dan berbisik. Saudara Tan Tiong Li, mari kau ikuti aku dan kita bicara. Karena orang itu jelas sudah mengenalnya, Tiong Li terpaksa mengikuti kemana orang itu pergi. Dia tidak menyangka buruk, akan tetapi tetap bersiwas pada sehingga kalau orang itu berniat buruk, dia sudah dapat menjaga diri. Orang itu mengajaknya keluar masuk satu orong-lorong sempit yang sunyi kemudian mengajaknya memasuki sebuah bangunan lama yang kosong. Di situ berkumpul banyak pengemis dari bermacam usia dan keadaan. Ada yang timpang, ada yang buta, dan ada yang membawa anak, ada laki-laki dan perempuan. Ketika orang itu lewat, para pengemis itu kelihentan tunduk kepadanya dan mereka memberi jalan dengan si hormat, bahkan di sebuah ruangan sebelah dalam ketika orang itu masuk dan memberi isyarat, para pengemis yang tadinya berada di situ lalu menyingkir tanpa berkata apapun. Dalam rumah gedung tua kosong itu terdapat sedikitnya 20 orang pengemis dan agaknya menjadi semacam tempat berteduh atau bermalam mereka. Setelah ruangan itu kosong, orang itu mempersilahkan Tiong Li duduk di lantai, berhadapan dengan dia. Sejenak mereka saling pandang dan Tiong Li berkata dengan suara berbisik. Saudara siapakah mengenalku? Dan bagaimana? Bisa? Namaku Gangkok Bu, putra dari Ketua Hektung Kaipang. Aku dapat mengenalmu karena betapa baikpun penyamaranmu, kalau orang sudah menaruh curiga dan mengamati penuh perhatian, tentu akan dapat melihat persamaan antara saudara dengan gambar di papan pengumuman itu, dan dengan maksud apa engkau mengundangku ke sini? Tanya Tiong Li, memandang tajam. Gangkok Bu tersenyum. Tidak dengan maksud buruk, sobat. Ketahuilah bahwa kami semua bersimpati dan membantu perjuangan para pejuang, akan tetapi aku bukan seorang pejuang, kata Tiong Li. Gangkok Bu tersenyum. Orang yang disebut pemberontak oleh Perdana Menteri Jin Kui, adalah seorang pejuang, Perdana Menteri Jin Kui ya, tentu dia yang berdiri di belakang pengumuman itu. Entah kesalahan yang kau lakukan terhadap dirinya maka dia memasang pengumuman itu atas nama Kaisar. Engkau berhati-hatilah, sobat, karena Perdana Menteri itu licik sekali dan dia telah menyebar banyak matumatul di Kota Raja, maklumlah Tiong Li bahwa orang ini tentu sudah lama tadi membayanginya dan melihat dua kali dia lewat di depan rumah Perdana Menteri. Dia tidak perlu tagi pura-pura. Begini, saudara Gangkok Bu. Memang benar bahwa aku hendak melakukan penyelidikan karena sesungguhnya aku, sama sekali tidak bersalah. Aku tidak menculik Putri Istara. Nah, dapatkah engkau memberi keterangan kepadaku mengenai hal itu? Pertama, Putri siapakah yang diculik orang? Siapa namanya Putri yang paling terkenal di Kota Raja, namanya Sang Hyang Bwe e-lah diculik orang beberapa hari yang lalu, diculik di waktu malam oleh orang berkedok yang melumpuhkan para pengawal dan dayang, diam-diam Tiong Li merasa khawatir sekali. Kembali Sang Hyang Bwe e-lah diculik orang. Mungkin penculiknya yang dulu bergerak lagi. Memang orang itu lihai sekali, dan agaknya tidak sukar bagi orang itu untuk merobohkan ap pengawal dan menculik Seng Putri. Akan tetapi siapa berdiri di Bali ini semua? Melihat betapa Perdana Menter Jin Kui yang berdiri di belakang fitnah yang dilemparkan kepadanya, mungkin juga pembesar itu yang mengetahui perihal penculikan Putri itu. Agaknya kalau Perdana Menter Jin Kui melakukan fitnah terhadap diriku bahwa aku yang menculik Seng Putri, dia tahu siapa pelakunya, dan kok bu mengangguk-angguk sangat boleh jadi walaupun aku masih sangsi apakah dia yang mendalangi penculikan, kalau benar demikian, untuk. Kalau yang mendalangi itu putranya, Jin Kiat, memang sangat boleh jadi karena putranya itu matuk keranjang. Akan tetapi Jin Kiat telah tewas oleh pendekar Gak Liu, maka sulitlah menduga siapa dalangnya, akan tetapi setidaknya Perdana Menteri itu tentu mengetahuinya, kata Tiong Li. Aku pun menduga demikian. Lalu, yang hendak kau lakukan, Tante Hiap? Aku sudah mendengar pula bahwa engkau bentrok dengan Jin Kiat dan justru ketika engkau dikeroyok itu muncul Gak Liu yang kemudian berhasil membunuh Jin Kiat. Mungkin juga karena itulah maka engkau difitnah karena sekarang Perdana Menteri Jin Kui juga berusaha keras untuk menangkap Gak Liu, aku harus menyelidiki ke rumah Jin Kui. Tanda petik. Kok bu nampak terkejut sekali akan tetapi itu amat berbahaya. Rumah itu diketung dan dijaga ketat sekali aku tidak takut dan dapat mengatasi bahaya itu, akan tetapi, kalau engkau masuk ke sana lalu diketawi dan dikejar-kejar, bagaimana mungkin engkau akan dapat melakukan penyelidikan? Ah, aku mempunyai akal dan aku akan membantumu, Tante Hiap. Aku akan membawa beberapa orang kawan untuk mengacau di pintu gerbang, untuk menarik para penjaga agar berdatangan ke pintu gerbang. Nah, dalam keadaan panik itu tentu engkau dapat menyusup melalui tembok yang ditinggalkan para penjaganya. Bagaimana pendapatmu? Tante Hiap wajah Tiong Li berseri. Akal yang bagus sekali. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Saudara Gan. Akan tetapi hal ini akan merepotkan engkau saja, airh, tidak ada kata repot. Bukankah kita sama-sama pejuang yang membela kepentingan rakyat jelata? Malam ini kita bergerak, Tante Hiap. Demikianlah, pada malam hari itu, Tiong Li sengaja mengenakan iaun serbah hitam dan Kok Bu membawa belasan orang rekan dari Hak Tung Kaipang tanpa setahu ayahnya karena sejak ayahnya menjelas yang HWI sebagai murid bantok Sian Li dan melarang ia bergaul dengan gadis itu, Kok Bu masih marah kepada ayahnya. Terima kasih.